PM Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan akan membubarkan kabinet perang. Pembubaran ini sudah diduga sebelumnya karena Menteri Kameran Nasional Sayap Kanan Itamar Ben Gefir ingin gabung ke dalam forum tersebut. Time of Israel pada Senin 17 Juni 2024 melaporkan bahwa Netanyahu telah memberitahu para menterinya terkait pembubaran ini. Kantor Netanyahu menegaskan kabinet perang resmi dibubarkan. Digitakan kabinet perang dibentuk pada 11 Oktober 2023 lalu untuk mengatur strategi melawan Hamas dan Hezbollah. Anapun anggota kabinet perang awalnya terdiri dari 5 orang meliputi PM Israel Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, toko oposisi di kabinet perang Israel, Yoav Galan, Menteri Pertahanan Israel, Gadi Eisenkot, ex-Kopala Staff IDF, dan Roner Darmer, Menteri Urusan Strategis Israel. Namun belakangan Benny Gantz dan Gadi Eisenkot mundur dari kabinet perang. Seorang pejabat PMO menilai kabinet perang kini tak lagi relevan. Pembubaran ini sudah diprediksi sebelumnya. Hal ini menyusul Menteri Kameran Nasional Itamar Ben Gefir yang ingin menjadi anggota kabinet perang. Media Israel menyebut Netanyahu dan Yoav Galan akan diskusi dengan pejabat terkait lainnya setelah kabinet perang bubar. Rapat kecil akan diadakan untuk membahas perang. Ben Gefir disebut tak akan diikut sertakan dalam rapat kecil ini. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!